Intro Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Concert konser paduan suara mahasiswa sekolah tinggi teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Artagadi lantai 5 dengan tema Dwi Pantara konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut Tuhan Yesus memberkati Salam Sudara, kita kembali mengikuti Abang ini episode 670 dari wanita usia 57 tahun sudah menikah anak gadis saya berpacaran dengan agama Katolik saya melarangnya tapi sampai hari ini anak saya jadi belum ada teman dekatnya dari tahun 2000 dari tahun 2000 dan sekarang umurnya sudah 27 tahun 2000 berapa ya ini kok 2000 setiap saya tanya tentang teman hidup dia marah dia seorang dokter selain saya mendoakannya apa yang harus saya buat Pak karena mantan pasarnya juga belum punya pasangan alasan Ibu melarang itu kenapa kalau hanya karena kalau hanya karena agama Katolik saya harus memberitahu bahwa belum tentu orang protestan orang Pentecostal itu lebih baik belum tentu memang perbedaan aliran memiliki dampak saya mengerti ya tetapi kalau pria ini baik lalu bisa diarahkan untuk belajar kebenaran karena percaya Yesus juga itu harus dipertimbangkan saya tidak tahu pertimbangan Ibu apakah karena agama Katolik itu saja atau pertimbangan yang lain hanya saya ingatkan kalau nanti ketemu orang non-Katolik artinya protestan atau Pentecostal jangan Ibu merasa itu lebih baik sebab baik buruknya seseorang bukan hanya tergantung dari denominasi tapi dari kehidupan individu tetapi saya mengerti bahwa keyakinan ajaran ini memiliki pengaruh sekarang yang Ibu harus lakukan adalah berdoa betul tidak usah tanya lagi tentang teman hidup dia marah Ibu berdoa saja dan tidak usah tanya tentang teman hidup serahkan dalam tangan Tuhan oke yang berikutnya dari pria usia 37 tahun sudah menikah Pak Eras terima kasih atas khutbah-khutbahnya selama ini yang membuat saya berubah dari terakhir kita bercakap lewat pertanyaan abang saya sudah tidak lagi menonton drakor pak bahkan saya sudah tidak lagi memainkan game dan saya sudah di tahap tidak merasa kehilangan hal-hal tersebut why bagus ada yang cuma ada yang mengganjal pak perusahaan tempat saya bekerja membuat semacam game yang tentu tujuannya untuk orang spend waktu di game tersebut yang pada akhirnya akan membawa keuntungan pada perusahaan perusahaan jika seperti itu apa tempat saya bekerja akhirnya menjadi mirip seperti perusahaan rokok atau yang lebih ekstrim lagi perusahaan judi online apakah masih baik jika saya yang mengejar kesempurnaan hingga di tahap tidak lagi bermain game masih bekerja memproduksi game pak terima kasih perusahaan memproduksi game tidak boleh disamakan dengan perusahaan judi online ini beda apakah bisa mirip seperti rokok lebih mirip tetapi kalau kamu disitu menjual jasa sebenarnya tidak bisa dikatakan salah namun kalau kamu tidak merasa sejahtera kamu bisa berdoa dan mencoba mencari pekerjaan lain sekali lagi kalau kamu disitu hanya menjual jasa karena memang itulah bidangmu tidak bisa dikatakan salah tetapi kalau kamu tidak sejahtera bisa berdoa minta hikmat Tuhan untuk pekerjaan lain saya melihat kamu orang yang sudah mengarah ke langit baru bumi baru ya selamat datang kita jalan bersama dari ibu janda usia 33 tahun di Papua salam Pak Pendeta saya ditinggal mati oleh suami tepat setahun yang lalu dan saat ini saya menjalan hidup sebagai seorang guru honorer dan tengah berjuang untuk menghidupi seorang anak suami saya meninggal karena HIV dan saya pun tertular karena ternyata suami menyembunyikan penyakit tersebut dan baru diketahui di saat terakhir dia mulai drop karena sakit saat ini saya sudah menjalani pengobatan tapi kondisi ekonomi membuat saya untuk berpikir mencari pekerjaan di tempat lain namun mengingat pengobatan yang sedang saya jalani ini sehingga saya dilema dengan keadaan ini saya bahkan seorang perantau dan tinggal di rumah almarhum suami beserta keluarganya tapi saya tidak memberitahu kondisi saya yang sebenarnya kepada mereka semua mohon petunjuk Pak Pendeta apakah saya harus tetap tinggal dan berjuang dengan kondisi pekerjaan yang tidak jelas ini demi pengobatan atau harus pergi sementara pengobatan ini pun harus berlangsung seumur hidup apa yang harus saya lakukan Pak yang pertama tidak semua orang bisa menerima penyakit HIV-mu kamu bisa tetap diam tetapi kamu menjaga jangan sampai orang tertular ini penting usiamu 33 tahun dan saya terus terang jadi sedih kamu menghidupi seorang anak sementara kamu juga harus bergulat melawan penyakit jika mungkin kamu jangan tinggal di rumah keluarga ini jika mungkin kamu bisa pindah ke tempat dimana kamu tidak tinggal dengan keluarga karena ada potensi menularkan lalu yang kedua usahakan anakmu tidak tertular saya tidak tahu berapa usia anakmu kalau anakmu sudah dewasa misalnya dan tidak tertular saya bisa membantu untuk sekolah di STT ekumene misalnya atau bagaimana kondisi seperti ini berat saya tidak bisa bicara banyak nanti konseler saya yang akan akan membimbing kamu apa yang harus kamu lakukan ya kalau hanya bicara begini percuma yang kamu butuhkan bukan hanya nasihat tetapi pendampingan dan masalah kamu ini termasuk masalah yang parah ya parah wanita saya usia 29 tahun sudah menikah Jakarta Barat DKI salum saya adalah salah satu jemaat Pak Eras Pak saya ingin bercerita suami saya aktivis di salah satu gereja saya istrinya Pak suami saya selalu bicara kasar bahkan tidak pernah anggap saya ada rumah tangga saya sudah masuk 7 tahun saya harus bagaimana Pak setiap tidur saya selalu mendoakan dia agar dia sadar sebelum terlambat saya sampai depresi Pak saya tidak boleh kerja sama sekali dia tidak pernah memberikan uang buat saya sehingga saya selalu merepotkan keluarga saya mohon bimbingannya Pak saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana semakin hari suami saya makin kasar bahkan setelah dia jadi aktivis pun masih sama seperti itu haruskah saya berpisah Pak saya tahu gereja dimana Anda melayani dan mungkin saya juga kenal suamimu jadi untuk sementara saya harus berkata sebagaimana saya menasihati banyak ibu-ibu yang punya masalah mirip kamu diam diam dan diam tunggu Tuhan bertindak sementara itu kamu akan didampingi oleh seorang konseler karena ini masih menyangkut pelayanan di sekitar saya dan ini hal yang konfidensial saya tidak bisa bicara terbuka di sini tetapi tetap jurusnya diam 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 lalu tetap mencari Tuhan jangan berniat untuk bercerai tunggu Tuhan bertindak Tuhan pasti memilah kamu oke Tuhan memberkati banyak masalah yang tidak bisa ditangani dengan mudah lewat jawaban jawaban abam ini ada hal-hal yang khusus yang tidak bisa saya bicarakan di sini yang mesti harus dibicarakan lewat konseler atau percakapan langsung kasus seperti ini banyak dialami ibu-ibu tapi nasihat saya tetap sama diam diam dan diam ya sementara itu tetap mencari Tuhan lawan masalah dengan kekudusan oke cukup Pak RHS mau tanya ini usia 40 tahun ya gereja tempat kami beribadah mengadakan gathering rekan sepelayanan ada kami ada enam kali ibadah minggu why tapi kami tidak ikut karena kami harus bayar sekian sedangkan kebutuhan kami banyak belum tercukupi bulan ini kami memutuskan untuk tidak ikut menurut kami toh itu acara rutinitas setiap tahun buat ngumpul mengumpul agar kami makin erat dan kenal satu sama lain rekan sepelayanan tapi ketua kami memaksakan untuk adir sedangkan bukti support dan solid untuk adir sedangkan bukti support dan solid modernitas kami merasa canggung Pak untuk adir karena kami tidak ikut bayar dan suami saya juga harus kerja supaya kebutuhan kami satu persatu dapat tercukupi pertanyaan saya apakah tindakan yang kami lakukan itu salah dan menurut Pak Eras apa yang kami lakukan jujur saja Pak makin lama saya merasa tidak nyaman ibadah kerja ini karena dikit dikit uang buat event itulah inilah itulah oke kamu tidak salah tidak ikut harus jujur mengatakan tidak enak pergi jika dibayarin dua suami harus bekerja ya lakukan itu beritahu dan tidak usah ikut dua kami juga bingung Pak apakah banyak event-event itu menyenangkan hati Tuhan ya saya tidak tahu event-event apakah itu tapi kalau event-event di kerjamu tidak membuat orang bertumbuh dalam kekudusan dalam kecintaan kepada Tuhan langit baru bumi baru pasti event yang tidak benar persiapan-persiapannya yang lebih heboh daripada ibadah raya hari minggu kalau tujuan event-event buat cari jiwa tapi tidak digembalakan dan diarahkan dengan baik buat apa yaitu apa pendapat Pak Eras yaitu kalau event-event tidak membuat seseorang tambah mengasih Tuhan tambah hidup suci tambah merindukan kerajaan surga pasti event yang tidak rohani dan event-event seperti itu tidak perlu diikuti wasting time wasting energy wasting money oke dari pria usia 50 tahun sudah menikah di Surabaya Jawa Timur Pak Eras ini punya masalah dengan koko saya ceritanya dia ini sudah kawin cerai lima kali waduh dari remaja itu dia sudah berontak terus dengan orang tua memang papa saya itu keras tapi saya dan adik tidak ada masalah dengan itu cuma dia yang berontak terus bahkan istri pertamanya itu tante saya sendiri waduh bahkan istri pertamanya tante saya sendiri jadi masih ada hubungan keluarga belakangan ini baru tahu alasan dia kawin dengan tante karena dia sakit hati dengan papa saya kalau saya amati sikapnya itu mirip kayak psikopat sifatnya itu dendam pemarah dan yang menonjol itu iri hati bahkan sama anaknya sendiri dan istri pertama itu dia putus hubungan karena ini anaknya karena iri anaknya itu usahanya maju dan sifatnya yang tidak ada empat di dalam orang lain itu sangat kelihatan mana mana saya sakit mama saya sakit saja tidak dibesuk pokoknya semua keluarga dimusuhi sekarang istri yang terakhir ini Islam dan mertuanya juga diajak berantem uang mertuanya dipinjam tidak mau dikembalikan terus putus hubungan juga anaknya semua tidak mau anaknya semua tidak mau dipelihara yang biayai semua mama saya sekarang ini ada satu aset warisan dari papa saya yang dikuasai dia itu masih nama papa saya almarhum saya mama dan adik saya sudah setuju untuk dijual dan sudah ada pembeli tapi dia menolak dengan berbagai alasan kalau menurut saya dia akan ada ikut investasi bodong jadi kalau itu dibayar dia mau ambil alih aset milik keluarga ini pertanyaan saya apa yang harus saya lakukan apa yang harus kerana hukum atau bagaimana ini yang kedua apakah orang ini masih bisa bertobat dia juga pernah sekolah S2 teologi tapi dikeluarkan karena perkelahian pokoknya koko saya sudah sangat bejat sepertinya sudah sampai tahap tidak bisa balik minta nasihat Pak Eras koko kamu memang sakit ngadepin orang sakit kalau kamu tidak tenang kamu ikut sakit kamu harus tenang yang pertama tenang dengan tenang pikiran cernih Tuhan akan memberi hikmat bagaimana menghadapi koko kamu ini yang pertama kamu jangan ikut ribut sejauh bisa mengalah kamu mengalah dan memang harus mengalah terus diam kamu harus mendampingi mama kamu supaya mama kamu bisa panjang umur lalu mengenai tanah yang harus dijual mama kamu memiliki hak untuk menjualnya dan sebaiknya dijual selagi mama masih hidup untuk menghidupi mama secara hukum mama kamu berat untuk menjualnya ya saya tidak tahu seberapa besar bagian dia nanti pengacara bisa membantu jika kamu tidak punya pengacara nanti saya bantu pengacara kalau kamu tidak punya uang kami yang membayarnya ya saya kira itu saja jadi yang pertama diam yang kedua tanah itu dijual untuk hidup mamamu ya lalu apakah dia masih bisa bertobat kita tidak tahu kiranya roh kudus menolong dia dia sekolah S2 teologi wah ini gak jaminan dia benar tapi yang penting kamu diam jangan ribut jangan bikin gara-gara kalau dia bikin gara-gara pun kamu diam jangan balas saran saya tanah itu dijual kalau ada pembeli dan berapa bagian dia nanti pengacara akan membantu menjawabnya dia tidak boleh menghai milik orang tua kalau itu urusannya hanya dengan kamu kau bisa mengalah tapi kalau urusan dengan mama kalau menurut saya mama harus dibela tetapi lebih dari ini tolong doakannya supaya jangan salah melangkah amin dari pria usia 69 tahun Pak Pak Eras yang saya hormati saya sangat terberkati setiap saya mendengar khutbah atau firman Tuhan yang Pak Eras sampaikan saya ikuti sampai sekarang dan setiap menerima firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras hampir selalu saya menangis terlebih mendengar tema yang berjudul berkemas-kemas hancur hati Pak mendengarnya dan satu bulan ini saya dan istri sudah ibadah di GSKI Kelapa Gading dan mengikuti doa pagi setiap pagi dan kami sudah putuskan kalau Bapak menerima kami ini gereja terakhir kami sampai menutup mata amin doa kami biar Bapak panjang umur sehat-sehat selalu Pak oke terima kasih untuk tulisan ini menguatkan saya usia Bapak sudah 69 tahun tulisan Bapak ini rendah hati Bapak sangat terarahkan ke langit baru bumi baru selamat datang saya teruskan dengan pria usia 35 tahun sudah menikah dua anak operator alat berat di tambang batuk bara Kalimantan Selatan Pak saya pernah salom Pak saya pernah menjawab pertanyaan seseorang di medsos yang menulis bahwa kenapa orang Kristen menyembah Yesus yang hanya seorang manusia kenapa bukan Allah saja yang disembah saya menjawab Yesus itu firman Allah yang jadi manusia jadi kalau kita menyembah Allah ya otomatis firmannya ikut kita sembah dong karena Allah dan firmannya tidak bisa dibisahkan jadi kalau Yesus berkata itu sama saja Allah yang berbicara melalui firmannya yang jadi manusia meskipun firmannya jadi manusia tapi tidak bisa terpisah dan Yesus pun berkata Bapak dan aku adalah satu dan Yesus berkata apa yang dia katakan bukan dari dia tapi dari Bapak yang diam di dalam Yesus dan memang harus dengan tuntunan roh kudus untuk bisa memahami semua itu aku jawab begitu ke dia yang tanya memang tidak akan pernah mereka pahami juga akan semua itu jadi dijelaskan bagaimanapun tidak akan ngerti dan satu lagi Pak kenapa orang-orang yang dari agama lain masuk Kristen mereka lebih paham dan pintar menjelaskannya seperti beberapa nama yang ditatat disini daripada kebanyakan orang yang sudah lama Kristen dan saya yakin kalau orang sudah memahami siapa Allah Bapak firman dan roh kudus tidak akan meninggalkan kekristenan dan menyangkali imannya Anda usia 35 tahun mungkin Anda harus lebih banyak belajar tentang hal ini hanya kebetulan forum ini tidak bisa tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengomentari apa yang Anda tulis saya khawatir nanti malah salah mengerti tetapi tolong dicatat nama ini nanti akan saya kirimkan buku atau tulisan saya supaya memahami apa itu Allah Tritunggal ya tadi bicara maaf tadi bicara soal orang-orang dari agama lain yang masuk Kristen lebih paham sebenarnya tidak atau belum tentu ada yang paham ada yang tidak belum tentu hanya kebetulan Anda mendengar orang-orang ini ada orang-orang yang dari kecil bukan orang non-Kristen juga bisa menjelaskan lebih cakep oke wanita suha 24 tahun single sedang S2 di luar negeri salum Pak Eras terima kasih banyak telah menjawab sebelumnya saya ingin tanya yang sedikit kontroversial bagaimana pendapat Tuhan tentang emansipasi wanita terutama mengenai pendidikan dimana basis untuk mengembangkan intelektual untuk perempuan adalah kesetaraan gender padahal setara tidak sama dengan sepadan ironisnya saya menjalani S2 di luar negeri itu pun karena emansipasi wanita yang banyak berbasis kesetaraan gender dari yang dan juga di pesta pernikahan salahkah jika bread and groom sama-sama S2 misalnya jadi malah kelihatan setara di surat pesta terima kasih banyak om Eras saya yang tanya malu-maluin ini tentang menjadi anggur tercurah dan jodoh supaya tidak tanya yang lebih bodoh lagi saya sudah tidak ke internet sembaran baca buku karena sering keasikan baca interpretasi yang salah akhirnya saya sendiri yang salah mengerti ternyata untuk salah mengerti hanya perlu satu klik untuk membongkar pengertian yang salah perlu bertahun-tahun jadi satu klik salah tapi untuk membongkar kesan bertahun-tahun benar ya bagus tulisanmu tolong beri masukan supaya saya jadi orang yang punya common sense terima kasih banyak om era saya selalu mencoba berdoa nyalain doa pagi dan nonton satu khutbah singkat setiap hari oke usiamu masih 24 tahun tapi kamu sudah mencoba mencari Tuhan emansipasi wanita bukan sesuatu yang salah asal semua dilakukan untuk kemuliaan Allah jadi kalau bride and groom sama-sama S2 bagus kalau tidak juga tidak masalah sebab kesepadanan pasangan suami istri bukan karena pendidikan tetapi karena sama-sama mengenal Allah dan mengasihi Allah bersyukur kamu menjadi wanita yang memilih kesempatan mengecap bangku S2 kamu bisa menjadi berkat roh kudus akan menolong kamu kamu ikut terus khutbah saya doa pagi nanti kamu punya common sense yang rohani common sense ilahi ya oke jadi emansipasi wanita tidak salah selama itu dilakukan untuk kemuliaan Allah yang bagaimana itu pak tentu tindakan yang berkenan di hadapan Allah itu tidak melanggar firman pasti membuat orang lain terberkati orang lain tambah mengasihi Tuhan orang lain tambah hidup benar nama Tuhan dimuliakan nanti kamu akan tahu oke dari usia 38 tahun pria Pak Eras saya sudah dengar khutbah Pak Eras dari tahun 2019 akhir semenjak GSKI sudah bisa on-site saya sering kerja ke GSKI MAG Mal Artagading dan beberapa kali doa malam dari Jumat walaupun jauh dari Bekasi dan saya bukan Jemaat Kesai semenjak ikut ajaran Pak Eras kehidupan normal saya jadi terganggu tanggal 28 Mei saya ikut kota Pak Eras dimana Bapak berkata Tuhan mencintai teri-teri yang bersih tangannya mencintai Tuhan harum uangnya uang besar dari yang najis menjijikan saat mendengar itu saya jadi menangis dan gemetar inilah yang menjadi persoalan saya Pak saya bekerja sebagai marketing alat kesehatan dimana sistem persentase cashback fee sudah menjadi hal yang biasa diberikan ke customer bahkan setiap promosi sudah menjadi tawar-menawar besaran cashback yang didapat di dalam tim marketing sendiri setiap cashback diusahakan nego tidak diberikan full harus ada yang disisakan untuk dibagi-bagi ke atasan dan saya juga dan juga saya sendiri ini sama aja dengan menyogok atau swap dan juga mencuri duit perusahaan sistem cashback customer ini sudah menjadi hal yang biasa dimana beberapa perusahaan yang saya pernah bekerja juga melakukan hal yang sama pertengahan tahun 2021 saya cerita ke istri kalau saya sudah sangat jenuh dengan kerjaan alat kesehatan ini istri memberi izin kalau saya resign dan fokus bekerja sama mengembangkan jualan baju online istri namun dari hasil jualan online belum bisa menutupi kebutuhan dan cicilan rumah pak apa yang harus saya lakukan pak eras tiap doa pagi saya memohon agar saya bisa kuat tidak terikut sistem ini tapi begitu masuk kantor malah kalah terikut arus lagi hal ini juga membuat saya doa paginya bolong-bolong sepertinya saya bisa menang cuma hari dalam dari jumat malam sampai senen pagi di hari kerja tobatnya masih babak belur maaf saya panjang pak eras dan mohon maaf pak eras dan istri sepakat mau jadi jemaat SKI oke oke yuk yuk akan menjadi anggota ya di telpon dia mau jadi anggota mengenai masalah cashback tadi saya tidak tahu apakah ini benar-benar merugikan perusahaan atau goodwill dari customer anda untuk anda kalau itu merugikan perusahaan mestinya anda harus bertobat jangan takut menjadi miskin jualan baju belum mencukupi oke lihat kemungkinan yang lain Tuhan tidak mungkin memaksa anda berbuat dosa tidak mungkin orang di satu situasi terpaksa harus berbuat dosa tidak mungkin nasihat dan saran saya adalah coba digumuli lagi pekerjaan ini kalau ini memang bertentangan dengan kejujuran kamu harus tinggalkan jika tidak ya tetaplah bekerja di situ Tuhan memberkati sampai jumpa di episode yang akan datang selamat menikmati